Intro Hai farasuderders, kumakabarna dan mengisah dena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Ases of Love untuk bagian yang pertama Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang ratu peri yang telah mengandung Yang mana dalam waktu singkat bayi itu pun telah lahir Dan semua bunga yang berada di sana langsung bermekaran dengan begitu indahnya Namun tak lama kemudian sang ratu peri pun meninggal Yang membuat semua bunga pun menjadi layu kembali Singkatnya 15 tahun kemudian Dipeliatkannya anak sang ratu peri sudah tumbuh dewasa dan ia bernama Jinmi Saat itu dia sedang tertidur dan bermalas-malasan yang tidak mengikuti pelatihan bersama gurunya Yang membuat dirinya harus terkena hukuman Sedangkan di istana langit, putra sang kaisar sedang melakukan reinkarnasi agar ia menjadi dewa api Dan sang ratu pun memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menjaga anaknya itu Agar anaknya tetap aman selama dia berenkarnasi Sementara itu Jinmi yang telah dihukum untuk memberikan penghormatan kepada mendiang ibunya Agar dirinya tidak melakukan hal yang bodoh kembali Dan harus tetap melakukan apa yang telah diperintahkan oleh sang guru kepadanya Di sini mereka semua sedang berdoa yang secara tiba-tiba bunga pun berjatuhan yang menandakan doa mereka telah diterima Di tempat lain, seseorang misterius sedang merencanakan sesuatu untuk membunuh dewa api yang sedang berenkarnasi Dan tak lama kemudian penyusup itu pun telah datang ke istana langit Namun salah satu dewa mengetahuinya sehingga terjadilah pertarungan di sana Di saat itu dewa malam pun berusaha mengejar penyusup itu Namun ia kehilangan jejaknya Dengan mengatakan kepada prajurit di sana kalau ada seorang penyusup yang masuk ke wilayah mereka Dan lebih berhati-hati lagi Sedangkan di tempat lain, saat ini dewa api sudah berhasil keluar dari reinkarnasinya Namun saat ia akan keluar tiba-tiba kekuatan jahat menyerangnya sehingga ia pun terjatuh Di saat itu di alam bunga, Jinmi yang sedang berdoa tak sengaja melihat meteor jatuh dan ia pun menghampirinya Kemudian ia menemukan sekor burung yang sudah terpanggang Yang ternyata itu bukanlah meteor Jinmi pun mengambil burung itu dan berusaha untuk menyelamatkannya Sehingga Jinmi mengubur burung tersebut sambil menyiramnya dengan air Tak hanya itu, Jinmi pun berusaha membuat burung itu tersadar kembali Dengan memberikannya madu yang berusia 500 tahun Namun hal itu hanyalah sia-sia Kemudian Jinmi ingin memakan burung tersebut dan ia pun segera mempersiapkan alat untuk memasak burung itu Namun di saat akan dimasak, burung itu pun telah berubah menjadi seorang laki-laki Yang ternyata dia merupakan dewa api anak dari sang kaisar yang bernama Sufeng Sehingga ia pun terbangun dari sana dan mereka berdua pun mengobrol satu sama lain Keesokan harinya, Jinmi memberikan Sufeng makanan Namun makanan itu berupa cacing yang tentu saja Sufeng tidak ingin memakannya Lalu Sufeng pun memperlihatkan wujud aslinya Yang berubah menjadi dewa api yang membuat Jinmi terkejut melihatnya Lalu Jinmi pun mengajak Sufeng pergi ke telaga air Dengan rasa hausnya dikarenakan air di sana terlihat bersih dan jernih Sufeng pun meminum air tersebut tanpa menanyakan air apakah itu Namun setelah itu Jinmi pun mencuci kakinya di air itu Melihat hal itu Sufeng sangat kesal dan marah kepada Jinmi Yang tidak tahu kalau air itu tempat mencuci kaki Setelah itu Sufeng pun ingin pergi meninggalkan tempat tersebut Namun di saat ia akan pergi, Sufeng ditarik oleh Jinmi Yang membuatnya terjatuh ke dalam air itu Tidak lama setelah itu para peri lain sedang mencari keberadaan suara keras yang berada di sana Namun Jinmi melindungi Sufeng dengan mengatakan kalau suara tersebut diakibatkan olehnya Di saat para peri sudah pergi, Jinmi pun berusaha membangunkan Sufeng dengan berbagai cara yang ia lakukan Dikarenakan belum terbangun juga, Sufeng pun dibawa pergi ke sebuah rumah Di sini ia diberikan sebuah ramuan ajaib yang membuat Sufeng tersadar kembali Lalu Jinmi pun mengatakan kalau ia sudah menyelamatkannya untuk yang kedua kalinya Dan Jinmi meminta Sufeng agar dirinya dibawa pergi meninggalkan alam bunga ini untuk menuju ke istana langit Mendengar hal itu, Sufeng pun tidak punya pilihan lain selain mengiakan permintaan dari Jinmi Meski pada awalnya ia menolak Jinmi yang mendengar hal itu tentu saja membuatnya sangatlah senang Sedangkan di alam iblis Saat itu kaisar iblis sedang menyusun suatu rencana untuk menyeram kaisar langit Ia pun mengumpulkan para bawahannya untuk berdiskusi mengenai serangan yang akan mereka lakukan Di sini salah satu bawahannya memberitahu kalau sekarang saat yang tepat untuk melakukan serangan Apalagi Dewa Api telah menghilang, hal itu suatu keuntungan untuk klan iblis Sementara di istana langit mereka masih mencari keberadaan sang pangeran yang telah menghilang Yaitu Dewa Api Di sini sang ratu meminta untuk mengangkat Sufeng sebagai putra mahkota apabila ia telah kembali Namun sang raja pun tidak bisa memberikan jawaban dan pergi meninggalkan sang ratu Sufeng yang sedang menunggu Jinmi untuk berangkat meninggalkan alam bunga Dan Jinmi pun keluar dengan bawaan yang begitu banyaknya Lalu Sufeng mengatakan hal itu tak perlu ia bawa Dan Jinmi kembali dengan hanya membawa sebuah madu Yang pada akhirnya Jinmi pun berangkat dengan Sufeng Sementara itu para peri lain sedang menutup portal Yang sebelumnya telah dirusak oleh Dewa Api akibat dirinya terjatuh Sehingga mereka menutup lubang tersebut Yang membuat alam bunga kembali aman dengan tertutupnya portal itu Namun tak lama kemudian Dewa Api pun menerobos kembali portal tersebut Yang membuat hancur seketika Sehingga salah satu peri pun mengejarnya Di dalam perjalanan Jinmi merasa pusing dikarenakan ia tak terbiasa di bawah terbang Lalu Jinmi melihat ke bawah kalau dunia sangatlah kecil ketika ia berada di atas Namun tak lama kemudian peri itu pun berhasil mengejar mereka Dan meminta Sufeng untuk kembali ke alam bunga untuk menerima hukuman Namun tentu saja Sufeng tidak mau dan terjadilah perkelahian di antara mereka Sehingga Sufeng pun berhasil mengalahkan peri tersebut Lalu peri agung pun mencari keberadaan Jinmi yang sudah tidak ada di sana Tetapi ia tak menemukan dan hanya mendapatkan selai bulu dari Dewa Api Para peri pun diperintahkan untuk mencari keberadaan Jinmi Namun peri yang mengejar tadi kembali dengan luka bakarnya Ia pun menceritakan kalau Jinmi dibawa oleh burung tersebut Mengetahui hal itu peri agung pun menyerang istana burung sehingga terjadilah kekacauan Tidak lama setelah itu pemimpin dari klan burung pun keluar Di sini peri agung meminta penjelasan tentang klan burung yang telah menerobos dan mencuri salah satu perinya Lalu prajudit klan burung melaporkan tentang hilangnya Dewa Api Hal itu membuat pemimpin dari klan burung meninggalkan sang peri Dan terjadilah perkelahian di antara mereka Di sini peri agung terluka lalu ia pun kembali ke alam bunga Kemudian peri agung memerintahkan para peri untuk tidak lagi memberikan makanan kepada klan burung Singkatnya di tempat lain Su Feng yang telah sampai di atas kekuasaan wilayah alam iblis Dikarenakan ada hal yang tidak beres lalu ia pun memutarinya untuk masuk ke sana Sementara itu kaisar iblis yang sedang menyiapkan pasukannya yang begitu besar untuk menyerang istana langit Namun di sini terjadilah perpecahanan di antara mereka dikarenakan salah satu pihak tidak menginginkan peperangan Kemudian muncullah seorang wanita yang ditunjuk sebagai komandan pasukan yang bernama Yang Si Yang merupakan putri dari kaisar iblis Dan saat itu Su Feng pun sampai di sana Kehadiran dewa api yang dikatakan hilang membuat nyali dari kaisar iblis sedikit mengecil untuk menyerang istana langit Sehingga tanpa basa-basi Su Feng pun menyerang kaisar iblis Namun anak mana itu dihentikan oleh Yang Si Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka berdua Di akhir pertarungan Yang Si pun mengakui kekalahannya terhadap Su Feng Lalu Su Feng memperingatkan jika pasukan langit telah bersiap untuk melawan mereka Dan ia pun pergi dari sana Di istana langit mereka mendapatkan laporan bahwa pasukan iblis sedang menyiapkan penyerangan Lalu Ratu pun datang dengan memberikan sebuah bukti Bahwa dewa api telah diserang sebelum ia berangkat bereinkarnasi Hal itulah yang membuatnya hilang Kemudian ia pun memanggil seseorang Yang ternyata itu merupakan dewa malam yang bernama Runyu Dan dia dituduh telah melakukan penyerangan kepada dewa api sebelumnya Sedangkan di luar Su Feng pun telah sampai di istana Ia pun disambut oleh seorang dewi Namun dewi itu pun mengetahui kalau ada penyusup yang berada di baju Su Feng Yang ternyata itu merupakan Jin Mi Lalu Jin Mi mengatakan kalau ia bukanlah musuh mereka Namun ialah yang telah menyelamatkan Su Feng ketika terluka Dan Jin Mi pun mendapatkan sebuah hadiah dari mereka Sedangkan di istana langit Saat itu Runyu menjelaskan kejadian yang sebenarnya di waktu ia ingin menolong Su Feng Saat itu ia bertemu dengan seseorang bercadar misterius Dan ia pun terluka setelah perkelaian tersebut Namun Sang Kaisar masih belum mempercayainya Tak lama setelah itu Su Feng pun memasuki istana langit Sang Ratu begitu bahagia ketika melihat Su Feng dalam keadaan baik-baik saja Ia pun langsung menagi janji kepada Sang Kaisar Untuk segera menjadikan Su Feng sebagai putra makota Namun Sang Kaisar perlu pertimbangan yang begitu banyak Setelah itu datanglah seorang prajurit untuk melaporkan Bahwa pasukan klan iblis telah mundur dari perbatasan Su Feng pun menjelaskan kalau sebelumnya dirinya telah menerobos ke alam iblis Yang hal itu membuat para prajurit iblis ketakutan Dan saat ini Su Feng pun menolak untuk diangkat sebagai putra makota Dikarenakan membasmi musuh lebih penting daripada jabatannya Yang malah hal itu membuat Sang Ratu kecewa akan penolakan tersebut Lalu Su Feng pun pergi dari sana Saat itu Su Feng pun membantu Runyu dalam menyembuhkan lukanya Dan mereka mencoba untuk mengungkapkan identitas orang yang melakukan penyerangan kepada Su Feng Di saat berenkarnasi Dikarenakan orang yang ingin membunuhnya Pasti lebih kuat darinya Sedangkan di tempat lain Jin Mi sedang memetik bunga yang begitu indahnya Namun di saat bunga itu dipetik Bunga itu tiba-tiba menghilang Yang membuatnya merasa kebingungan Lalu Jin Mi mengunjungi suatu tempat Dan disinilah ia melihat seekor rubah Kemudian rubah itu pun berubah menjadi seorang laki-laki Yang ternyata rubah ini perwujudan dari Dewa Bulan yang bernama Danzu Jin Mi pun sedikit terkejut ketika mengetahui rubah ini seorang Dewa Lalu mereka berdua pun mengobrol satu sama lain Sementara itu Runyu teringat kejadian waktu yang melawan orang misterius itu Runyu sedikit terkejut tentang kekuatannya Bagaimana bisa seseorang memiliki kekuatan api dan air sekaligus Tentu saja pasi orang itu sangatlah kuat Singkatnya di malam hari Jin Mi menemani Danzu Dan ia pun diganggu oleh binatang yang misterius Lalu Jin Mi menggoda binatang itu Yang ternyata binatang ini cukuplah unik Kemudian Jin Mi pun bercerita tentang tugasnya di alam bunga adalah membuat madu Dan Danzu pun mengatakan dahulu kalau Dewi Bunga menghancurkan semua bunga di alam langit dan bumi Sehingga semua tanaman bunga yang ada di sini adalah palsu Setelah itu Jin Mi pun berusaha yang tak sengaja melihat Dewa Malam sedang berjaga Dan ia pun mendekatinya yang ternyata di sampingnya ada makhluk misterius yang tadi Yang merupakan binatang mimpi Sebelum pergi Jin Mi pun memberikan hadiah benang merah kepada Runyu Lalu Runyu pun memberinya tusuk konde Sehingga Runyu pun sangat bahagia dengan pemberian hadiah dari Jin Mi Di saat pagi hari Jin Mi mulai membayangkan kalau ia memiliki kekuatan sihir yang begitu kuat Maka akan mampu merubah wujud temannya lagi yang sudah menjadi tanaman Lalu ia pun berinisiatif untuk meminta Dewa Api mengajarinya ilmu sihir Ia pun mulai perhatian kepada Supeng dengan membuatkan masakan untuknya Namun Alini malah gagal Ia pun menggunakan cara keduanya Yaitu dengan meminta imbalan balik di saat ia telah menyelamatkan Supeng Namun Alini malah membuatnya terlempar Hingga pada akhirnya Jin Mi pun menggunakan cara terakhirnya Di saat Supeng sedang mandi Jin Mi datang ke sana untuk menemani sang Dewa Api itu Melihat ketulusan dari Jin Mi Pada akhirnya Supeng pun bersedia mengajari ilmu sihir kepadanya Namun dikerenakan Jin Mi bukan orang yang cerdas Ia pun gagal mengapal ilmu sihir yang diajarkan oleh Supeng Sehingga dia pun mendapatkan hukuman Yang mana ia akan ditambahkan untuk mengapal kitab yang lain Di saat keluar dari ruangan Dewa Api Jin Mi pun bertemu dengan Suhe Di sini Jin Mi diberikan hadiah oleh Suhe berubah pil kekuatan beberapa ratus tahun Namun Jin Mi diminta oleh Suhe untuk membantunya mendekatkan hubungan dengan Sufeng Sehingga Jin Mi pun menyangkupi permintaan tersebut Sementara itu Sufeng yang terus menyelidiki tentang penyerangannya di waktu melakukan reinkarnasi Untuk membersihkan nama baik dari Dewa Malam yang telah dituduh sebagai pelakunya Tak lama setelah itu Suhe pun masuk untuk menemui Sufeng Dengan membawakan bekal makanan untuk Supeng Yang membuat Supeng pun memuji masakannya yang begitu lejatnya Sementara itu di alam iblis Salah satu tahanan mencoba untuk meledikan diri Yang memiliki kekuatan yang begitu besar Yang membuat dirinya itu keluar dari penjara untuk melakukan penyerangan terhadap istana langit Keesokan harinya festival makan kue yang berisi kekuatan 500 tahun pun digelar Para Dewi pun berkumpul berharap mendapatkan kue yang berisi kekuatan 500 tahun Tak terkecuali Jin Mi yang datang secara sembunyi-sembunyi Yang mengambil kue yang ada di meja tersebut Setelah mendapatkan kue yang cukup banyak Jin Mi pun pergi ke belakang Dan satu persatu kue itu pun mulai dimakan Namun dari sekian banyak kue yang dimakan oleh Jin Mi Ternyata setiap kue hanya berisi kekuatan 1 tahun saja Mengetahui hal itu Jin Mi pun sangatlah kesal Setelah itu pelayan Supeng pun datang menghampiri Jin Mi Dia memberitahu kalau baru kali ini diadakan festival kue yang berisi 500 tahun kekuatan Ia juga mengatakan kalau kue itu masih belum ada yang memakannya Mendengar hal itu Jin Mi pun bergegas menuju ruangan Dewa Api Sesampainya di sana Ia melihat satu kue yang telah tersisa Di sini Jin Mi berkeinginan untuk mengambil kue tersebut Lalu di saat Dewa Api akan memakan kue itu Jin Mi berupaya untuk mencegahnya Ia pun berinisiatif untuk membuatkan kue bunga yang akan diberikan kepada Dewa Api Namun kue si Ritu dengan cepat Jin Mi membawanya ke belakang Sesampainya di belakang Jin Mi pun segera memakan kue sihir tersebut Yang membuat dirinya memiliki kekuatan 500 tahun Tak lama setelah itu Supeng pun datang menanyakan kue bunga yang dijanjikan oleh Jin Mi Namun Jin Mi belum membuatkan kue itu Ia pun merubah pohon yang ada di depan menjadi berbunga yang sangatlah lebat Dengan kemampuan sihir yang baru dan kekuatan yang baru Jin Mi pun berhasil melakukannya Yang membuat Dewa Api terpesona akan keindahan pohon tersebut Saat itu Lau Ho dari alam bunga datang ke tempat Dewa Bulan Namun saat itu ia tak mengenali Jin Mi dengan penampilan barunya Ia pun menceritakan kalau mendapatkan tugas untuk mencari peri bunga yang telah hilang Jin Mi yang mendengar hal itu memberitahu kepada Lau Ho kalau ia adalah Jin Mi Yang merupakan peri bunga yang telah hilang Mendengar hal itu Lau Ho pun ingin segera membawa Jin Mi kembali ke alam bunga Namun Danzu menghalanginya Di saat mereka bertiga sampai di gerbang istana langit Lau Ho dan Danzu saling memperebutkan Jin Mi Di sini Jin Mi ingin menemui Supeng untuk meminta izin pergi meninggalkan istana langit Dan di saat mereka bertiga sedang berdebat Tiba-tiba seekor monster dari klan iblis muncul Yang mana monster itu dulunya pernah menyerang alam bunga Jin Mi yang mengingat kejadian itu pun langsung melawan monster tersebut Namun Jin Mi malah terpendang Lalu monster itu pun berubah ke wujud iblis Dan dia bernama Iblis Tianxi Di saat akan menyerang Jin Mi Runyu pun muncul dan menyerangnya Dikarenakan iblis Tianxi ini sangatlah kuat Runyu pun kewalahan untuk menghadapinya Dan di tengah pertarungan Supeng pun datang untuk membantu mengalahkannya Meskipun Tianxi itu sendirian Su Feng dan Runyu belum bisa mengalahkan iblis tersebut Dan di saat mereka sedang terdesak seperti ini Sang Kaisar Langit pun datang untuk membantu mereka Sehingga Tianxi itu pun kewalahan menghadapi serangan dari Sang Kaisar Langit Yang membuatnya itu meninggalkan Istana Langit Lalu Kaisar Langit pun menjelaskan kalau Tianxi itu sangatlah kuat Kaisar Langit pun memberikan sebuah pedang kepada Su Feng Dan ia memerintahkan Su Feng untuk menangkap Tianxi Dikarenakan Kaisar Langit tak ingin iblis Tianxi membuat kekacauan kembali Di saat malam hari Jin Mi menemani Su Feng Saat itu Jin Mi sangatlah khawatir Dikarenakan Su Feng akan melawan iblis Tiani kembali Namun tiba-tiba Su Feng pun terluka Akibat melawan iblis Tiani sebelumnya Lalu Su Feng pun melakukan meditasi Untuk menyempurnakan lukanya tersebut Setelah selesai meditasi Jin Mi pun segera memeriksa luka Su Feng Yang terlihat banyak bekas luka di tubuhnya Melihat hal itu Jin Mi pun berusaha untuk menumbukan jamur lingzi Yang bisa ia gunakan untuk mengobati luka Su Feng Di saat berhasil menumbukan jamur lingzi Su Feng pun mulai curiga akan identitas asli dari Jin Mi Dikarenakan hanya peri tertentu di alam bunga yang mampu menumbukan jamur lingzi Keesokan harinya Jin Mi secara diam-diam masuk ke ruangan Dewa Api Ia pun bersembunyi ke salah satu baju Tak lama setelah itu Su Feng pun masuk Dan ia menyadari jika Jin Mi ada di sana Ia pun segera pergi menuju perbatasan klan iblis untuk mencari iblis Tiani Mereka berdua pun menyeberangi perbatasan Yang pada akhirnya mereka pun sampai di daerah klan iblis Di dalam perjalanan mereka bertemu dengan Run Yu Dan kini mereka bertiga mempunyai tugas untuk menemukan Tiani dan menangkapnya Singkatnya di saat Su Feng dan Run Yu sedang berdiskusi Tiba-tiba Jin Mi datang dengan putri Yang Zi Tujuan Yang Zi mencari Dewa Api Dikarenakan dia ingin menantangnya kembali Sehingga mereka pun keluar ke halaman untuk melakukan pertarungan yang kedua kalinya Namun di dalam pertarungan tersebut Su Feng pun kembali mengalahkannya Setelah itu Yang Zi pun mengakui kekelahannya untuk kedua kalinya Mereka pun mulai berdiskusi tentang iblis Tiani yang akan mereka tangkap Dan Yang Zi pun bersedia untuk membantu mereka Ketika mereka sampai di tujuan Mereka pun mengetahui jika iblis Tiani sedang bersembunyi di dalam gua Namun mereka mempunyai sebuah tantangan Jika iblis Tiani dibunuh maka racunnya akan menyebar ke seluruh wilayah Yang membuat daerah alam iblis akan terkena racun mematikan Yang pastinya akan membunuh banyak korban Sehingga mereka pun harus menetralkannya Dengan cara meminjam belati milik pusaka klan iblis Sehingga mereka pun sampai di istana kaisar iblis Di saat akan meminjam belati itu Sang kaisar iblis meremehkan kemampuan Su Feng dan Runyu Dikarenakan dengan ilmu yang tinggi Sudah pasti bisa menangkap iblis Tiani Namun saat dijelaskan jika racun Tiani sangatlah berbahaya Dan mampu merusak wilayah di klan iblis Kaisar iblis pun tak punya pilihan lain Apalagi yang merasa disudutkan dengan lolosnya iblis Tiani Dari penjara klan iblis Namun kaisar iblis tak bisa meminjamkan pusaka kuno itu Selain bangsawan klan iblis Sehingga putri Yang Zi dari klan iblis pun mengajukan diri Namun usahanya itu ditolak Dikarenakan salah satu bawaan dari kaisar iblis merekomendasikan Agar kedua pangeran iblis saja yang mendapatkan tugas ini Sehingga kaisar iblis pun menyetujuinya Kali ini masalah Su Feng semakin banyak Dikarenakan kedua pangeran ini ilmunya sangatlah rendah Jadi akan mengganggu mereka untuk menangkap iblis Tiani Lalu Jin Mi pun diminta untuk menumbukkan jamur Lingzi kembali Untuk memancing iblis Tiani keluar Dan benar saja usaha ini berhasil Iblis Tiani pun mencium aroma jamur itu dan mulai menampakkan dirinya Tak lama setelah itu iblis Tiani pun terlihat muncul Dan ia mulai memakan satu persatu jamur itu Di saat ia akan memakan jamur itu Salah satu lukanya mulai terobati Dan terlihat efek jamur Lingzi begitu kuat dalam penyembuhan Dan saat itu iblis Tiani pun tak sadar jika ia telah masuk jebakan Su Feng pun mulai membuat sebuah perangkat Kemudian putra pangeran kaisar iblis pun keluar Namun mereka malah diserang oleh iblis Tiani Lalu Su Feng pun mengeluarkan anak panahnya Namun anak panah itu mampu dihindari oleh iblis Tiani Meskipun iblis Tiani berhasil dilukai Namun ia masih memberi perlawanan yang sangatlah kuat Dan di saat Jinmi mengambil pusaka tersebut Ia pun diserang Namun beruntung Su Feng menyelamatkannya Kemudian Su Feng pun mengeluarkan perangkap itu Namun perangkap itu tak berhasil menahan iblis Tiani Sehingga ia harus menggunakan pusaka dari klan iblis Dan Jinmi pun menggunakannya Yang membuat iblis Tiani berhasil disegel Setelah berhasil menyegel iblis Tiani Jinmi merasa terkena racun Namun Su Feng pun memberi tahu Kalau pusaka itu telah menetralkan racun iblis Tiani Yang membuat Jinmi sangatlah gembira Dan di saat sampai di penginapan Iblis Tiani pun disegel oleh Su Feng Kemudian ia ingin Runyu untuk kembali dahulu Sementara Su Feng akan berada disini Untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada kaisar iblis Dan di saat kaisar iblis mengataui kedua pangerannya telah terluka Ia begitu marah kepada Dewa Api Dikarenakan tak bisa melindungi kedua putranya Su Feng pun mengatakan jika ia harus menyalakan orang yang telah melepaskan iblis Tiani Hal itu membuat kaisar iblis terdiam Dan salah satu bawahannya pun mengatakan Jika ada orang dalam yang ikut serta membebaskan iblis Tiani Dikarenakan tak mungkin jika orang yang tak punya kemampuan tinggi Maka tak mungkin bisa melepaskan segel yang mengurung iblis Tiani Sang kaisar iblis pun kesal dan menuduh salah satu bawahannya sebagai pelakunya Dan benar saja bawahannya itu pun mengaku kalau ialah yang telah melepaskan iblis Tiani Dikarenakan ia ingin mengalahkan Raja Langit dan membuat kekacauan di sana Kaisar iblis pun setuju dengan niatnya itu Namun itu harus direncanakan dengan begitu matangnya Lalu kaisar iblis pun meminta bawahannya tersebut untuk lebih bersabar Dikarenakan jika kita menyerang Raja Langit sekarang Maka bisa dipastikan akan mengalami kegagalan seperti perang yang sebelumnya Dan ternyata bawahannya tadi ingin mengambil kekuasaan klan iblis dan juga menguasai keenam alam Sehingga ia mengajukan kedua pangeran untuk menangkap iblis Tiani Agar mereka mati dan tidak ada penerus dari kaisar iblis Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari ningali film Si Otong undur diri dan salam Sundaners Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!